Selamat petang, salam sejahtera, wow, 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 wow Tahniah kita ucapkan kepada Anwar Ibrahim atas keberaniannya kali ini Menyatakan keputusan yang aku fikir paling luar biasa Padan muka semua pengkhianat Padan muka semua orang yang jahat Semua orang yang menjadi pengkhianat yang telah merosakkan mandat rakyat Baru kamu tahu, inilah yang terbaik Anwar umum tanding di kerusi pengkhianat Ini baru pahlawan namanya Begini bosku, ini barulah Anwar Ibrahim yang kita kata pahlawan Jangan menjadi macam seorang yang timbalan presiden satu parti Beliau ambil pula kerusi orang Kerusi siapa? Kamu masih tahu kan? Timbalan presiden UMNO lah, yaitu Tokmat Tokmat berniat ambil pula kerusi rembau Yang diduduki oleh ahli parlimen Khairi Jamaluddin Kenapa ambil kerusi yang sudah mempunyai orang di sana? Kenapa tidak pergi ke Pekankah? Pergi ke mana lagi ya? Ah ya, ada satu lagi kan MP Perlis yang telah umum bersara Tak nak lagi bertanding pada PRU 15 Kenapa tak tanding di sana saja? Tengok Anwar Anwar sanggup Dia sanggup bertanding di kerusi Yang sebelum ini dimenangi oleh pengkhianat Aku rasa dia sedang merujuk kepada antaranya Ialah seperti Zuraida Kamaruddin Seperti Siapa? Azmin Ali Jadi ini bukan tempat yang selesa buat Anwar Ibrahim Ini baru pahlawan Dia tak bertanding di Port Dixon Walaupun Port Dixon adalah kerusi yang telah dimenangi Anwar Ibrahim Tapi dia sanggup menentang pengkhianat Jadi apa kata? Apa kata? Ditiru pula oleh Tokmat Tokmat tiru langkah seperti Anwar Ibrahim ini Bertanding di mana? Bertandinglah di kawasan-kawasan yang bukan alang-alang Barulah berani Begitu bosku Presiden PKR merangkap pengerusi PH hari ini Yaitu Anwar Ibrahim Menyatakan pendiriannya untuk bertanding di kerusi pengkhianat Pada PRU 15 akan datang Habislah Azmin Ali Kalaulah Anwar bertanding di kerusi Parlimen yang diduduki oleh Azmin Ali Digombang Aku pikir ini satu perkara yang paling seronok Aku pernah dengar Ataupun Anwar tanding saja Lawan Zuraida Kamaruddin Kalau tak pun Anwar pikirim Pikirin Rafi Ziramli lawan dengan Zuraida Kamaruddin Kerana Zuraida Kamaruddin telah pun membawa kerusi tersebut daripada PKR Bermaksud parti itu kosong untuk PKR Jadi apa kata? Hantar Rafi Ziramli menentang Zuraida Kamaruddin Baru padan muka Baru dia tahu Bertapa tingginya langit dan bumi ini Macam itulah Kalau Rafi Zita menang pun tak apa Yang penting Ada orang kata Pertembungan antara buku dengan ruas Nah begitulah Kiranya Ini sekaligus menunjukkan Anwar Ibrahim sendiri berjiwa besar Membuktikan kata-katanya minggu lalu bahwa PKR mungkin meletakkan pemimpin utama sebagai calon Di kerusi-kerusi pengkhianat itu Kerusi pengkhianat adalah merujuk kepada Kerusi-kerusi yang dimenangi PKR pada PRU14 Tetapi ahli-ahli parlimennya bersikap hianat Dengan meninggalkan parti itu bagi menjayakan langkah syaratun Untuk menjatuhkan kerajaan Pakatan Harapan yang dipilih melalui mandat rakyat Saya harus pilih kawasan pengkhianat Mesejnya bahawa Pengkhianatan dalam politik tidak boleh diterima Tegas beliau berhubung keputusannya itu Meskipun ada beberapa kerusi pengkhianat yang boleh untuk Anwar tandingi Bagi misi merampas balik dan membunuh kerjaya sang pengkhianat yang durjana itu Berdasarkan situasi kewajaran dan kesesuaian Ada tiga tempat yang sesuai dipilih oleh Anwar Ibrahim Pertama adalah Gombak yang kini dipegang Azmin Ali Kedua Ampang yang juga diduduki oleh Zuraida Kamaruddin Dan Bandartun Razak yang sebelum ini milik PKR melalui Kamaruddin Jafar Aku rasa salah satu ini mesti ditandingi Anwar Dan aku rasa paling bagus dia bertanding lawan Azmin Ali Kerana Azmin Ali lah yang telah menikam Anwar dari belakang Menyebabkan Anwar kalah, PH kalah dalam perbuatan langkah syaratun itu Begitupun jika Anwar yang kini ahli Parlimen Port Diction Memilih bertanding di Bandartun Razak misalnya Maka timbalan Presiden PKR Rafi Ziramli atau Menteri Besar Selangor Yang kini naib Presiden PKR Amiruddin Syari Harus diletakkan di Gombak Dan seorang lagi naib Presiden PKR Nurul Izzah Anwar Paling sesuai menjadi calon di Ampang Wow, Nurul Izzah menentang Zuraida Kamaruddin Ini satu berita yang memang kita tunggu-tunggu yang aku fikir terbaik punya Apa macam Berani? Aku pikir kalau ini jadi kebenaran Mesti Zuraida Kamaruddin Azmin Ali dan Kamaruddin Jafar Pasti sekarang ini Sedang garuk kepala Tak boleh tidur Makan tak nyenyak Eh, makan tak nyenyak Makan tak kenyang Tidur tak lenam Sudara-sudara, secara umumnya Keputusan Anwar memilih kerusi pengkhianat untuk beliau tandingi adalah suatu tindakan yang tepat dan amat terpuji Ia suatu tanda keberanian Anwar sebagai pemimpin yang jarang ada pada pemimpin-pemimpin lain Dan ini juga baharu pahlawan namanya Mahu tidak mahu, PRU 15 akan datang Kesan daripada kecelaruan kepada negara akibat pengkhianatan langkah syaratun PKR dan PH harus meletakkan dua keutamaan sebagai sasarannya Pertama Memenangi PRU 15 dan kembali menjadi kerajaan dengan matlamat Membela rakyat serta membaiki banyak kerosakan dalam negara Dan yang kedua Untuk membersihkan politik negara ini daripada parasit dan pemimpin toksit yang hianat Jika karya pengkhianat yang telah menyebabkan politik negara tidak stabil Menyebabkan kerajaan bertukar beberapa kali dan akhirnya Meletakkan parti yang menang jadi pembangkang Manakala parti yang kalah jadi kerajaan Tidak segera dikuburkan Sampai bila-bila pun kestabilan tidak akan wujud dalam negara ini Dalam hal ini bukan saja Anwar Malah sebenarnya semua kerusi pengkhianat juga harus diletakkan pemimpin-pimpinan utama PKR sebagai calonnya Selain Gombak, Ampang dan Bandar Tun Razak Kerusi pengkhianat selebihnya ialah Indera Makota, Nibung Tebal, Batu Pahat, Segamat, Seratok, Puncak Burnio, Ranau, Julau, Kuala Langat serta Tebrau Pemimpinan utama PKR yang lain seharusnya Tidak ada halangan untuk bersama-sama dengan Anwar Dalam matlamat suci itu Dengan turut bersedia berlawan dengan pengkhianat Yang secara umumnya rakyat memang sedia membenci mereka sekarang ini Dalam berti kata lain Semua watak-watak pengkhianat itu mesti dibunuh kerjaya mereka Dan seterusnya diletakkan di gobok pesaraan selepas ini Biar kali ini mereka merasa pembalasan dibersarakan Akibat pengkhianatan yang dahulu mereka begitu bangga melakukannya Ditulis oleh sahbudinhusin.com Sekian isu hangat petang ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe Malaysia kita punya, kita juga sama-sama Cintai Malaysia ku, bye-bye